Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seruan ilahi rohbi Sabina wa atta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf mengganggu Kegiatan witir Seperti biasa kami berkiriran Membacakan buku Tanya jawab agama Dilihat satu dari Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Langsung saja ke halaman 33 Dengan judul Sholat malam dengan jahar Siang dengan sir Pertanyaan Apa dasar hukum bahwa sholat Di waktu malam yakni pada rakaat pertama dan kedua Membaca patehah dan membaca surah dilakukan dengan keras atau jahar Dan di waktu siang hari dilakukan dengan sir atau pelan Jawabannya Kalau kita baca hadis-hadis tentang hal ini Akan banyak akan dapat kita ketahui bahwa Mengenai bacaan jahar dan sir itu disimpulkan Dan banyak hadis yang menunjukkan hal itu Dengan tidak menunjukkan ketegasan bahwa Bacaan sir di siang hari dan bacaan jahar Dua rakaat awal pada sholat malam hari Sehingga menurut penelitian Muhammad Nasiruddin Albani Dinyatakan bahwa Keadaan Nabi dahulu Mengeraskan bacaan dalam sholat subuh Dan dua rakaat Sholat maghrib dan isa Serta tidak mengeraskan pada sholat yuhur dan asar Rakaat yang ketiga dari sholat maghrib Dan dua rakaat yang akhir dari sholat isa Dalam catatannya disebutkan bahwa Terhadap masalah ini telah ijma atau sepakat Komuslimin dengan pengambilan ulama halab Atau sesudah sahabat Dan ulama salab atau sahabat Dengan dasar hadis-hadis sahih yang saling mendukung Tentang kebenaran kesimpulan itu Kalau kita telusuri dari hadis-hadis yang ada Memang kita dapati antara lain bahwa Dalam sholat yuhur dan asar Nabi membaca fatihah dan surah Dan kadang-kadang ayat Dan kemudian Nabi membaca pada dua rakaat Yang akhir itu hanya fatihah Seperti hadis riwayat muslim dan Abdullah bin Abi Bin Abi Qatadah dari ayahnya Artinya Dari Abdullah bin Abi Qatadah Dan ayahnya ia menerangkan bahwa Nabi s.a.w. membaca fatihah dan surah Dan kadang-kadang Memperdengarkan ayat pada dua rakaat Yang pertama pada sholat yuhur Dan membaca fatihah pada dua rakaat yang akhir Bagaimana kita mengetahui bahwa Nabi membaca bacaan-bacaan itu Kalau dalam keadaan sir Atau tidak keras Menurut riwayat Buhari dan Abu Daud Dilihat dari perubahan gerak kedua rahangnya Disamping itu disimpulkan dari perkiraan Para sahabat pengingat Lamanya berdiri dan membaca Pada dua rakaat sholat yuhur dan asar Seperti riwayat muslim dan Abu Daud Dan Abu Sa'id Al-Khudri Yang artinya Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ia berkata Kami memperkirakan berdiri Nabi Pada sholat yuhur dan asar Maka memperkirakan berdiri Nabi Pada dua rakaat yang awal Dari sholat yuhur Kira-kira selama membaca Surah Alif Lam Min Tanji As-Sajadah Dan berdirinya pada dua rakaat yang akhir Kira-kira separuh waktu itu Dan kami memperkirakan Lama berdiri dua rakaat yang pertama Pada sholat asar kira-kira selama berdiri pada dua rakaat yang akhir Dari sholat yuhur dan dua rakaat dari sholat asar Separuh dari waktu itu Dan Abu Bakar dalam riwayatnya Tidak menyebut Surah Alif Lam Min Tanji Kami ulangi Surah Alif Lam Tanji Tetapi berkata kira-kira setengah Kira-kira tiga puluh ayat Mengapa bacaan tidak disebutkan Karena memang dibaca pelan Sehingga sahabat tidak tahu persis Berapa ayat dan surah yang dibaca Nabi Dikalah sholat siang itu Kecuali sholat jumat Sholat istisqa dan sholat ngerhana Matahari Maka dapat disebutkan surah yang dibaca oleh Nabi Sebagai mana juga sholat Nabi di waktu malam Kecuali beberapa surah yang kadang-kadang Diperdengarkan Nabi dikalah sholat juhur dan asar Seperti surah At-Tarik Surah Wal-Layli Yang diketahui oleh para sahabat Dengan melihat gerakan rahang Atau janggut Nabi Untuk memberi dasar bahwa Nabi membaca dengan keras Pada waktu melaksanakan sholat di waktu malam Dengan jelas hadis-hadis yang kita jumpai Menunjukkan seperti Nabi membaca Sesuatu surah di waktu sholat subuh Di hari Jumat Demikian pula pada sholat Jumat Kemudian juga hadis yang artinya Abu Hurairah RA Ia berkata Dahulu Rasulullah SAW membaca pada waktu sholat subuh hari Jumat Surah Alif Lam Mim Tenzil Sajdah Dan surah Al-Ataka Al-Insan Dan banyak lagi hadis yang mendukung bahwa surah-surah yang dibaca dengan jahar Termasuk pula di siang hari dalam melaksanakan sholat id dan istisqa Demikian Mohon maaf Jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!